musik 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 Terima kasih. Jarang-jarang begini ya. Apalagi bersama dengan pria tertampan Surabaya. Betul ya Bu ya? Saya mau tanyain Bu dulu benar nggak sih? Betul. Masih ada sisa saya nggak Bu? Masih dong. Masih, yakin? Buat saya masih. Masih jadi pria tertampan ya? Bukan Surabaya tapi sejagat. Tertampan di rumah. Tertampan di rumah. Tertampan di rumah. Tapi luar biasa, kalau biasa pemilihan pria tertampan Saudara tidak hanya soal wajah, tapi juga intelijensia. Dan saya percaya bahwa intelijensia Pak Novanto pasti data salah tata. Iya Pak? Amin. Iya nggak Bu? Ini yang tahu istri nih. Oleh karena itu, saya memberikan kuis pada Pak Novanto. Siap Pak? Siap. Harus jawab ya. Nggak boleh nggak jawab nih. Dari dua pilihan, harus pilih salah satu. Pertama, kejujuran atau kesuksesan? Wah ini pertanyaan ini. Pasti kejujuran lah. Kejujuran. Kalau nggak jujuran bahaya. Sukses tanpa kejujuran? Wah itu udah nggak ada artinya. Gimana? Istri saya paling tahu. Gimana Bu? Bu, nilai-nilai itu juga disampaikan ke Budesti. Kalau sukses itu biasa ya. Banyak orang dapat meraih kesuksesan. Tapi untuk kejujuran dan mendapatkan kesuksesan itu sesuatu. Jadi pastinya itu mesti usaha yang keras. Tapi kalau memang kita modalnya awalnya dengan kejujuran, semuanya pasti lebih mudah diperjalanan. Jujur adalah dasar dan efek sampingnya adalah kesuksesan. Kalau ditambah dengan kerja keras. Iya Pak. Luar biasa. Ini yang nanya yang hebat. Lulus quiz pertama. Saya kasih pertanyaan lanjutan soalnya. Sekarang nomor dua Pak. Masih hangat nih Pak. Masih jadi pembahasan berhari-hari. Bahkan berjam-jam. Setiap jam ada perubahannya. Angket KPK atau RUU KHP? Begini. Sebenarnya teman-teman ini di dalam angket KPK itu. Teman-teman berkeinginan hanya bagaimana caranya membesarkan KPK. Tapi nanti ada penumpang gelap Pak. Bisa memperlemah KPK lewat rancangan undang-undang yang baru. Revisi undang-undang yang baru. Saya rasa enggak sampai begitu jauh ya. Tapi ini justru kalau bisa justru dari pihak-pihak independen juga di tim itu. Jadi di tim, jadi ada independen, ada juga prastisi, ada YDPR. Untuk menilai apa sih yang perlu betul-betul diperkuat. Sebenarnya tujuannya itu. Kebetulan Bapak saya ketanyakan di sini. Bapak akan mengawal terus terkait dengan penguatan KPK. Bukan sebaliknya, pelemahan KPK. Yang jelas harus penguatan itu. Karena keberhasilan KPK ini sudah teruji. Dan Bapak berkomitmen terus untuk penguatan KPK? Tentu. Komitmen ini bisa. Bapak sampaikan di acara Aiman ini betul-betul tulus dari hati Bapak. Oh ini saya berjanji kepada Aiman. Baik, ini harus kita berkuat. Ini komitmen dari seorang ketua DPRZ-nya Nopanto. Iya, kalau enggak dosa. Oke, lulus lagi Pak. Terakhir. Kemenangan atau kehormatan? Ya, itu kalau ini. Tuh, dapat bocoran dari ibu tuh. Kehormatan katanya. Setuju nggak Pak? Sangat setuju. Sangat setuju? Karena kalau ibu yang omong setuju. Kalau istri. Jangan-jangan keputusan DPRZ dari keputusan ibu nih. Waduh, curiga saya. Dibisikin langsung setuju tuh. Lewat pintu belakang ya. Istri itu juga memberikan motivasi, semangat, dan keberhasilan itu kan karena istri juga. Seri kasih masukan juga Pak? Waduh, bukan sering lagi. Saya rasa pidato saya dengan pidato saya lebih pinter istri saya. Oke, jadi kemenangan atau kehormatan itu kehormatan Pak ya? Anak saya nih. Waduh. Halo, siapa ini? Salam ini doang ya. Namanya siapa, Dek? Kamu belum kasih tau namanya. Sparel. Sparel. Sparel apa? Sparel. Sekarang lagi belajar bahasa Cina, tapi baru. Oh, bahasa Mandarin? Mandarin. Oke. Luar biasa. Udah bisa bahasa Mandarin coba? Sedikit. Coba. Apa yang bisa, Dek? Nihao. Terus? Nihao, mah. Pak. Atau, Woa ini. Mas setia dari awal karirnya dimulai dari kalangan dunia usaha. Tapi kemudian tiba-tiba berubah jadi politisi. Apa yang menyebabkan Pak setia berubah total dari pengusaha ke politisi? Ya ini sebenarnya panggilan Dulu dari jualan beras, jualan madu Mohon maaf, juga pernah bekerja Ala asisten rumah tangga Ya ini sebagai kehidupan Saya pernah jadi pembantu Jadi supir, jual beli beras Saat kuliah dulu? Kuliah, karena ini Orang tua bapak pada waktu itu tidak Orang tua saya semuanya Waktu itu mampu Tapi kenapa bapak kerja seperti itu? Tapi ya ini kehidupan Kehidupan, bahwa orang tua saya Harus meninggalkan saya waktu itu Sebagai orang yang sukses Tapi meninggalkan, ya saya harus hidup Dengan penuh Dengan penuh Dengan kerja keras Bapak tidak diberikan Sama sekali, susah itu Bagaimana kita untuk hidup Karena untuk kuliah harus cari uang Nah salah satunya Kita jadi pembantu Nge-PAM, betin Polkas Karena pagi kan Itu jam 7 Jadi saya masih sempat kerja Jadi uang hasil-hasil Dari gaji Saya untuk dagang beras Dan ternyata Dagang beras di Pasar Wodok Promo itu Sangat Bisa berhasil Menguntungkan Itu yang namanya tadi Kejujuran dan kesuksesan Kalau memang ada penyesalan Pak Novanto Sepanjang hidup Bapak Pak Novanto keberatan gak Untuk menyampaikan Apa penyesalan Bapak pernah Rasakan Ya semua penyesalan Pasti ada ya Yang kita sesalkan itu Selalu kok Masalah saya ini Ada tertimpa Dengan suatu isu-isu Yang gak selesai-selesai Bapak menganggap itu isu Yang sama sekali tidak benar Nah tentu Apa yang Bapak Disebutkan di dalam Beberapa kasus Korupsi misalnya Disebutkan dalam rekaman Misalnya Itu semua menurut Bapak Tidak benar Ya syukurlah Alhamdulillah ya Semua kasus-kasus ini Dilalui Dan akhirnya Keputusan hukum Mengatakan bahwa itu Tidak benar Itu kan suatu proses ya Jadi mulai awal Dapat SP3 Ya dari Bank Bali Dapat SP3 Terus baru Bapak minta saham Akhirnya Tuhan kasih jalan Juga itu Tidak benar Jadi semua proses Akhirnya Tuhan lah Yang kasih jalan Jadi Apapun saya tetap Memaklumi Memaafkan Pihak-pihak yang Menjolimi saya Nanti toh Akhirnya Tuhan Selalu memberikan jalan Terima kasih Pak Setia Novanto Ketua DPR RI Yang juga Ketua Ketua Mumpartai Golkar Ibu Desti Novanto Istri dari Pak Novanto Dan Mas Farel Halo Sekolah pintar ya Politik dan politisi Jika digerakkan Dan digunakan untuk kebaikan Akan banyak manfaat Bagi masyarakat Namun sebaliknya Jika fungsinya dialihkan Untuk kong kali kong Dan perkawanan Tidak akan ada manfaat Apa-apa bagi warga Namun Tak ada manusia yang sempurna Oleh karenanya Pengawasan dari siapapun Termasuk Kita semua Bukan hanya soal Pasal-pasal hukum Tapi juga apapun Yang terkait dengan Norma Dan etika Yang melekat Pada ciri guru bangsa Saudara saya Aiman Ucaksono Salam Jika akan Thanks Jika akan menetika Jika akan mencabil jika Terima kasih Kering Jika akan menyebuit Dan Kering Jika akan mencimään Aiman Jis MCU Terima kasih telah menonton!